Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobhanal khoyir Kaifah haluka Wa kaifah haluki Alhamdulillah bi khoyarin Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi Dengan kelas 4 Nah pada materi ini Pada materi yang lalu kita membahas Filfasli yang pertama Nah untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut Ada yang masih ingat apa arti dari Filfasli? Ya Arti dari Filfasli adalah di kelas Masih semangat ya Sebelum kita mulai Pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah pada pembelajaran Filfasli atau di kelas yang pertama ini Kita akan mempelajari Domer munfasil Atau Domer kata ganti yang terpisah Kemudian ada Domer mutasil atau kata ganti Yang bersambung Kemudian selanjutnya ada Kiro'ah Yaitu Membaca Selanjutnya kita beralih pada isim domer Yang pertama ada Ana artinya saya Anta kamu laki-laki Anti kamu perempuan Nah Nah Sudah paham ya anak-anak Tentang kata ganti Jika saya berarti memakai Jika saya berarti memakai Jika kamu laki-laki Maka memakai Anta Jika kamu perempuan Maka memakai Anti Nah jika contohnya Saya murid Saya murid Muridnya perempuan Berarti Ana Tilmi Datun Nah anak-anak Setelah kita mempelajari Domer munfasil Atau kata ganti Yang dipisah Seperti Ana Anta Anti Nah sekarang kita Beralih pada Kata ganti Yang disambung Maksudnya apa Jadi kata gantinya Itu disambungkan Dengan kosa kata Yang sebelumnya Kita lihat pada contoh Yuk Yang pertama Ada kata Indi Nah di bawah kata Ana terdapat kata Indi Kata indi Memiliki arti Saya punya Jadi kalau saya punya Berarti belakangnya Pakai Ya Nah Kalau misalkan Kamu laki-laki Punya Oh berarti Kamu laki-laki Nah bukan lagi Pakai anta Tapi Aindaka Kanya berubah Nah sedangkan Jika kamu Perempuan punya Maka Bahasa Arabnya Aindaki Nah berubah ya Dari kam Menjadi ki Kemudian Jika Dia laki-laki Punya Berarti Indahu Nah kata gantinya Yaitu Hu Sedangkan Jika dia Perempuan punya Berarti Aindaha Disini disimbolkan Dengan Ha Nah kita lihat Bawahnya lagi Pada contoh Itu ada Ada kosa kata Li Ya kata Li Yaitu artinya Milikku Nah ku Berarti saya kan Nah itu tandanya Dengan ya Kemudian Milikmu Milikmu Untuk yang Kamu laki-laki Berarti Tadi Kamu laki-laki Berarti Ka Milikmu Untuk dia Perempuan Berarti Pakainya Laki Sedangkan Untuk Miliknya Nah Berarti Nyanya siapa ini Nyanya laki-laki Berarti Pakainya Hu Berarti Lahu Sedangkan Untuk Miliknya Dia perempuan Maka Memakai Laha Nah kita Masuk pada contoh Antara domir mutasil Dan domir munfasil Bedanya apa Ustada Kita lihat pada contoh Jika pada contoh Domir munfasil Atau domir Kata gantian Dipisah Ada contoh Ana til midun Artinya Saya murid Domirnya Yaitu ana Sedangkan Kalau misalkan Saya punya Pena Yaitu Indi Kolamun Kita lihat ya Pada kata ana Domirnya Atau kata gantian Dipisah Sedangkan Pada kata indi Yaknya Disatukan ya Dengan kata indinya Jadi dia langsung Menyatu dengan kata indi Makanya dia dinamakan Domir yang Bersambung Atau domir Mutasil Kemudian pada contoh Anti Ustadaton Artinya Kamu Perempuan Guru Seorang guru Nah Sedangkan Jika Kamu perempuan Punya buku Maka Bahasa Arabnya Indaki Kitabun Karena Kata ki Menandakan Bahwa Untuk kepunyaan Kamu perempuan Nah Jika anti Kata gantinya Dipisah Dari kata yang lainnya Jika Indaki Huruf k Yang diakhir Disambungkan Dengan kata indah Nah Anak-anak Paham ya Perbedaan Antara Domir Mufasil Domir yang dipisah Dan Domir Mutasil Atau Domir Yang Disambungkan Nah Bisa Dipahami Ya Nah Untuk materi Yang terakhir Yaitu Kiroah Atau Membaca Mari kita Baca Dan kita Artikan Tekst berikut Ana azizun Saya aziz Ana tilmidun Jadi dun Saya murid baru Filfasli Robi Di kelas 4 Filfasli Di kelas Ada Ustadzun Ustadz Watilmidun Dan murid Laki-laki Wakursiyun Dan kursi Wamaktabun Dan meja Wagairidhalika Dan lain sebagainya Alkitabu Buku Walmistorotu Dan penggaris Alal maktabi Di atas meja Li haki batun Jadi datun Tas baru ini miliku Fi Filhaki bati Di tas Kitabun Wadaftarun Buku Dan buku tulis Wakolamun Dan pena Wakolamur Rososi Dan pensil Wawairidhalika Dan lain sebagainya Nah Nah Anak-anak Setelah kita Artikan Kita tahu Satu-satu ya Makna dari Kata-kata Bahasa Arab Di atas Nah Bagaimana Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Alhamdulillah Nah Anak-anak Untuk tugasnya Silahkan Kalian baca Dan artikan Teks Yang sudah kirim Lewat PDF Nah Nanti Silahkan Boleh dengan VN Voice note Atau Dengan video Sudah tunggu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax